Intro Kasus mutilasi terhadap wanita berinisial AI warga Yogyakarta akhirnya tertangkap Polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial HP berusia 23 tahun Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah Dari keterangan kepada polisi, pelaku nekat membunuh untuk menguasai harta korban Karena terjerat utang di 3 aplikasi pinjol sebesar 8 juta rupiah Pelaku memutilasi tubuh korban menjadi 65 bagian untuk menghilangkan jejak Alasan yang bersangkutan melakukan pembunuhan sebagaimana disampaikan tadi Bahwasannya untuk menguasai harta milik korban Dikarenakan pesangka terlilih utang pinjaman online atau pinjol Dari 3 aplikasi sejumlah senilai 8 juta Sehingga yang bersangkutan mencari cara untuk menguasai hutang Dengan mendapatkan uang secara cepat yaitu melakukan pembunuhan Dari tangan pelaku, polisi mencinta barang bukti senjata tajam HP serta sepeda motor Pelaku akan dijerat dengan hukuman mati tentang pembunuhan berencana Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainews melaporkan Teka-teki pembunuhan mayat yang ditemukan warga di kejambatan Tenjo, Kabupaten Bogor terungkap Pelaku berinisial DA yang bekerja sebagai pengembudi taksi online membunuh korban Dan lantaran kesal, korban mengajak untuk berhubungan sesama jenis Polisi beringkus pelaku yang melarikan diri ke wilayah Yogyakarta Selain pelaku, polisi juga mencinta barang bukti berupa 4 buku rekening korban 4 buah ponsel serta barang bukti lain yang digunakan pelaku untuk membunuh korban Diketahui kejadian bermula ketika korban yang berprofesi sebagai guru bahasa Mandarin Mengenal DA dan keduanya menjalin hubungan sesama jenis R, korban mengajak pelaku untuk berhubungan intim namun ditolak pelaku Kesal atas permintaan korban, pelaku kemudian menusuk korban dengan pisau hingga tewas Untuk menghilangkan barang bukti, pelaku memutilasi korban dan memasukkannya ke dalam koper lalu membuangnya Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana kurungan maksimal hukuman mati atau seumur hidup Kita melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam Selanjutnya karena ada rasa ketakutan menghilangkan mayatnya Kemudian tersangka menggunakan alat potong gerinda untuk memotong bagian kaki dan bagian kepalanya Motifnya sementara yang kami peroleh dari keterangan si tersangka Tersangka bertengkar karena diminta melakukan handjob oleh si korban Terjadi pertengkaran Namun demikian kami masih melakukan pedalaman Karena antara tersangka dan korban sudah menjalani hidup bersama selama 4 bulan kurang lebih Di apartemen yang sama di wilayah Tisau Sebelumnya warga kampung baru desa Singabangsa Tenjo, Kabupaten Bogor geger dengan penemuan jasad di pinggir jalan desa Kondisi jasad mengenaskan yakni berada dalam tas koper dengan kondisi jasad dimutilasi Awalnya jasad ini ditemukan seorang penjalan kaki yang mengira koper berisikan baju bekas Namun saat diperiksa ditemukan bercak darah dan dikremuni lalat Warga kemudian melapor temuan ini ke perangkat desa yang menuruskannya ke Polsek Tenjo Terima kasih kerana menonton!